Setiap hari orang-orang memegang uang, tetapi hanya sebagian kecil yang tahu sifat-sifat uang Makanya itu sebagian terjebak dalam kemiskinan dan sebagian lagi terjebak dalam kekayaan Sama-sama kutub yang menderita Sebelum mencari uang itu, sebenarnya kita harus pahami dulu apa itu sifat-sifat uang Karena ketika sudah tahu sifat-sifat uang, kita tahu cara mengelolanya, cara menggunakannya Sifat uang yang pertama itu mengalir, seperti air Bayangkan ada sebuah air, air itu kan mengalir Kalau orang perumahan dapat air itu kan dari pembagian dari air pump Demikian juga kalau kita kerja di sebuah perusahaan atau jadi pegawai negeri atau apapun Kita mendapatkan jatah air sesuai dengan porsi kita masing-masing Ketika orang sudah mulai kesulitan ekonomi, kesulitan terbatasnya jatah air tersebut Orang mungkin ada baiknya menggali sumber air sendiri, itu yang dinamakan usaha mandiri Tetapi baik dapat air setoran dari pump ataupun punya sumber air sendiri Ketika orang tidak tahu bahwa sifat air itu mengalir, kadang-kadang cuma mampir ke kita begitu cepat Dan cepat mengalir lagi ke tempat lain, orang juga akan tetap kesulitan keuangan Bahkan buat beberapa orang yang mudah belajar, impulsif, mengikuti emosi dan keinginan untuk membeli ini, membeli itu Yang tidak sesuai kebutuhan, uang itu terasa seperti air yang mudah menguap, hanya untuk lewat saja Nah untuk itu kita harus belajar bagaimana kita membekukan uang tersebut, membekukan air tersebut di dalam kulkas Jadi kalau kita pintar, punya kemampuan untuk menabung, itu seperti air yang dibekukan Ketika pada saat-saat tertentu kita tersisa kebutuhan atau kita mau bikin sumber air sendiri, kita punya cadangan air yang beku tadi, itu gunanya tabungan Terus sifat air yang kejual, itu netral, netral itu tidak berpihak kepada siapapun Entah itu ada orang jahat, entah itu ada orang baik, itu uang akan tidak berpihak Jadi kenapa ada orang yang rebutan parkir, misalnya sampai terjadi kriminalitas, pembunuhan misalnya Atau kenapa ada raja mafia, raja kartel yang kaya raya Sedangkan orang yang hidup sederhana baik, ada saja orang yang miskin tetap miskin, walaupun memang secara moral dia baik Sifat yang ketiga, itu menagih atau membuat orang ketagihan Makanya kenapa orang-orang desa berduyun-duyun ke kota, terjadi urbanisasi, transmigrasi Dan kemudian orang itu akan selalu datang ke tempat pusaran uang, makanya kenapa ibu kota penuh Dengan 10-12 juta penuduk, itu karena orang-orang dari desa datang ke kota untuk mencari uang tersebut Dan ketika sudah jahat, dia akan terus berusaha menambah keuangannya tersebut Pada titik tertentu terjadilah keserakahan Makanya itu kenapa banyak orang yang mulai mau menipu, korupsi, mencuri, macam-macam Itu karena sifat uang yang membuat orang ketagihan, itu harus kita pahami Kita butuh, tetapi solusinya ya kita butuh uang, tapi kita gunakan untuk keperluan kita Keluarga kita, anak istri kita, dan masa depan kita Jadi ketika orang sudah mulai serakah, mulai makin ketagihan uang, timbulah penderitaan baru Kemudian sifat yang keempat, itu uang memang memiliki energi Makanya kenapa setiap negara membuka ruang investasi sebesar-besarnya untuk luar negeri Penanaman modal dari luar negeri, kadang-kadang yang dalam negeri terkalahkan Karena keberadaan kapital uang itu memang di dalam dunia kapitalisme ini Sebagai penggerak ekonomi dimanapun, dengan segala kekurangannya juga Sifat uang yang kelima itu bisa menjadi tuan dan bisa juga menjadi hamba Kalau kita tak keluk pada kekuasaan uang, kita akan selamanya menjadi hamba Tetapi pada saat tertentu ketika kita bijak menggunakan uang Menggunakan uang sesuai kebutuhan Tidak sampai pada titik keserakahan Yang penting untuk kemasyaratan keluarga dan mungkin sesama Itu mungkin uang bisa menjadi hamba Jadi antara apakah kita menjadi lebih banyak menjadi tuan atau lebih banyak menjadi hamba Itu tergantung keputusan kita sendiri, pilihan kita sendiri Jadi ketika kita sudah memahami lima sifat uang tersebut Kita akan bisa memegangnya dengan baik Bahkan mengendalikannya dengan baik Dan hidup kita tentunya akan lebih sejahtera Sejahtera itu sejahtera jiwa dan raga Terima kasih sudah menonton